Halo semuanya, balik lagi di Ninja Hiroshi era teman-teman dan di video kali ini kita akan bahas si Hidan lagi guys karena ini udah masuk hampir 1 minggu spendernya si Hidan dan di beberapa video lalu aku udah review skill dan karakternya si Hidan, terus aku udah bikin video workshop juga si Hidan mungkin dari kalian yang udah nonton itu udah bisa nyimpulin mau digaca atau mending di skip aja, tapi kalau aku boleh saran ya, lebih baik emang di skip sih, kalian lebih bagus, lanjut nabung untuk dapetin Ninja-Ninja yang lebih worth it di next spendernya udah banyak contohnya udah banyak kulik juga ya, kita akan coba bahas dulu, dan disini kalau aku lihat, ini ada event baru teman-teman, dah event barunya ini kayaknya ada yang beda, biarpun sedikit gitu tapi ada yang beda guys, kita coba bahas dulu ini ada event weekend flash sale what oke, disini kalian tuh bisa dapetin ekstra reward si Hidan ireng untuk 60 pemenang beruntung, nah disini aku jelasin lagi mungkin ada yang belum tau dan belum pernah top up jadi disini tuh ada 4 tingkat top up yang bisa kalian ikuti gitu, kalau kalian ikuti sampai nominal tertinggi ya berarti kalian dapet semua rewardnya gitu nah disini mulai dari 1 dolar 1 dolar itu bisa dapet refining stone 50 ini gak tau beneran bakal dikasih 50 atau enggak setauku di event terakhir 1 dolar yang bisa dapetin refining stone itu, kalau gak salah eventnya si TTM 1 dolar top up 1 dolar itu cuma dapet 15 refining stone cuy nah yang sekarang ini dapetnya 50 kalau dibilang worth it atau enggak bang jelas jauh lebih worth it top up 1 dolar doang cuy serius, bukan 1 dolar doang maksud 1 dolar lebih worth it gitu loh daripada 1 dolar yang kemarin-kemarin gitu nah kalau bisa ya kalian ambil aja nih 50 refining stone itu juga susah kalau kita nimbun ya guys ya itu sih dan untuk di top up tingkat yang kedua itu ada 5 dolar 5 dolar itu bisa dapet SS Ninja Box satu biji ya kalau kalian hoki bisa dapet SPM itu salah satu ninja SS yang menurutku paling worth it sekarang terus tingkat ketiga ada 10 dolar itu bisa dapet triple S Ninja Box untuk triple S sih aku saranin kalau bisa dapet si Byron sih karena sampai sekarang Byron masih jadi top ninja triple S yang paling banyak dipakai bukan tanpa alasan karena emang banyak banget deploynya sinkronasinya juga gila banget yaitu memang salah satu ninja triple S yang paling worth it sekarang teman-teman terus di tingkat terakhir itu ada di angka 25 dolar untuk 25 dolar itu kita dapet UR Ninja Box ya UR Ninja Box ya satu ya itu kita gaca ya sekarang tuh UR udah banyak banget cuy kalau kalian hoki mungkin dapet UR-UR yang di awal-awal itu deploynya masih bagus-bagus kayak NKM hamura terus siapa ya mainmai itu juga oke buat plus-plus gitu tapi kalau dapet yang baru-baru ini ya gaca lagi sih kalau dapetnya kayak Narto Baryon kayaknya oke gitu tapi kalau Kimimaru gitu waduh no comment sih kalau itu sih ya itu ya ini ya kalau kalian top up sampai 25 dolar berarti kalian dapet semua rewardnya dan satu lagi untuk kursus top up di Ninja Heroes itu 1 dolar per 1 dolar itu harganya 13 ribu ya guys ya jadi bisa dibilang itu lebih murah daripada 1 dolar ngikut yang kursus Indonesia sekarang itu kan udah sampai 16 ribuan kalau gak salah jadi hitung-hitung aja ada diskon sekitar 3 ribuan per 1 dolar inilah enaknya kalau kalian top up di game Ninja Heroes guys tanpa masuk di Playstore nah untuk event ini tuh berjalan di semua server plus kalian itu cuma bisa di top up biasa untuk monthly card itu gak bisa untuk monthly card itu emang ada eventnya sendiri kalau yang sekarang emang gak bisa guys terus untuk event periodenya itu dari tanggal 10 kemarin sampai tanggal 15 tanggal 15 itu hari Rabu kemungkinan tanggal 16 baru dikirim ya guys ya ya kita tunggu aja nanti teman-teman kalau aku pikir-pikir sih emang paling worth it kalau kalian emang bener-bener minim banget duit ya tapi pengen dapetin rewardnya saranku sih top up 1 dolar aja 13.000 doang itu udah VIP 1 kalau kalian dari VIP 0 itu udah dapet 50 refining stone menurutku worth it sih nah sekarang kita lanjut bahas si hidan ireng guys ya disini aku ada beberapa alasan kenapa si hidan itu bisa dibilang gak laku sebenarnya untuk alasan beberapa yang cukup penting menurutku itu udah aku sampaikan di video workshop kemarin cuman ya disini ada sedikit tambahan cuman sedikit banget sih gak banyak-banyak gitu nah kalian disini bisa lihat sendiri dan bisa baca sendiri yang pertama itu jelas ya guys ya ninja dan skill itu biasa banget udah aku review silahkan ditonton buat yang belum nonton karena emang dari segi ninja nya itu biasa banget guys skill nya pun juga sama bahkan ada yang komen itu cuman gimmick doang ya dasarnya itu skill nya biasa aja gitu mungkin jadi lumayan kalau skill nya itu bisa keluar 2 kali kali ya ya kayaknya sih gitu terus dari segi prediksi deploy nya juga kayaknya hidden irang ini gak terlalu banyak sinkronasi deh jadi ya mau gak mau ya udah itu-itu aja terus kalau kita lihat dari skill nya ini tadi aku udah ngomong skill nya sih cuman balik lagi nih dari segi efek maupun damage ya itu biasa aja cuy gak ada yang spesial menurutku cuman ya udah gimmick gimmick lagi gitu baliknya ke gimmick lagi ditambah lagi red gacha yang sekarang itu seriusan busuk ampas banget mungkin kalian ada yang gacha 10.000 20.000 ya katakanlah kalian gak hoki lah ya dapet 1 ur 2 ur ya itu kalian doang gitu 1 diantara 10 mungkin ya atau bahkan lebih gitu karena pasti banyak banget orang yang ampas cuman gak di upload gitu jadi lebih banyak orang yang kelihatan hoki di post grup-grup gitu guys ya daripada orang yang udah gacha tapi ampas semua gitu tapi ada juga sih yang gacha ampas di upload juga sih sama kayak aku gitu itu guys ya terus yang selanjutnya itu menurutku kayak sayang aja gitu gacha 20.000 goal untuk dapetin si hidan doang sedangkan hidan itu ya seperti tadi yang aku bilang dari segi prediksi deploy skillnya itu biasa aja emang kalau bisa tuh kalian tonton dulu kreator-kreator yang review karakter baru jadi kalian bisa pikir kalian bisa pertimbangkan pengen ambil atau enggak gitu sih ditambah lagi dapet UR gear 1 biji kalian bisa hoki kalau dapet yang max kalau enggak ya sama aja nah saranku sih mending kalau emang pengen gacha 20.000 itu dikecak dibagi dibagi 2 kalian bisa gacha 10.000 2x itu kalian bisa dapet hamura plus 1 di minggu pertama untuk di minggu 2 aku enggak tahu sih nanti ninja yang masuk itu apa di spender 10.000 nya plus ditambah kalian itu dapet 4 gear triple S yang dimana diantaranya kalau kalian gacha 1 biji aja kalian dapet yang maksimum quality itu udah untung sih diantara 4 apalagi kalau 4-4 nya ini maksimum semua tambah hoki lagi kalian itu aja sih ya alasan kenapa si hidan ini enggak laku buat teman-teman mungkin ada yang tahu atau punya alasan lain silahkan komen aja kita bahas bareng kayak biasa nah di server 10 itu kalau aku lihat-lihat emang belum ada yang bener-bener superior gitu maksudnya gini setiap ada spender baru dia ambil biarpun server 30 ini kalau aku pikir-pikir emang sultanya gila-gila guys spender nya sampai hampir 80 ribu gacha kan gila itu tinggi banget loh guys ya mungkin tertinggi setelah server 20 terakhir kalau gak salah bisa dikoreksi mungkin itu guys ya kalau aku cek-cek emang gak ada yang pakai si hidan karena emang si hidannya itu sendiri cuman bisa didapetin dari spender 20 ribu untuk sekarang ya ya bisa dibilang sih yang gak laku sih guys ya cuman orang-orang yang memang bener-bener kepo sama si hidan pengen ngerasain langsung mungkin dia gacha di akun kedua ketiga dan segala macemnya mungkin tapi kalau untuk akun utama kayaknya susah deh guys ya itu nah yang menurutku jadi sasaran poin utamanya itu justru di spender ke 10 ribu guys kenapa ya karena ada si hamura tau sendiri hamura di video workshop hidanku kemarin ya aku udah bilang kalau kalian belum punya hamura ambil dah apalagi kalau kalian tuh belum full ur satu tim belum bukan satu tim 3 3 ur lah ya server baru belum punya 3 ur plus kalian ada siap 10 ribu gol aku saranin ambil karena emang ya se worth it itu menurutku si hamura gitu kalian bisa dapet deploy yang menurutku cukup bagus dengan ambil si hamura ini apalagi kalau kita ngelihat ke depan itu kemungkinan masih ada deploy yang bakal dia dapetin lagi bareng sama keluarga ososuki yang lain ya kita tunggu aja guys ya jadi ya gitu mungkin gak ada yang cukup banyak yang perlu diomongin sih yang penting kalian tau alasannya kenapa kok hidan ini gak laku gitu mungkin ada yang mau nambahin monggo banget kita open diskusi kayak biasanya aja biar gak terlalu kaku-kaku banget jadi ya gitu aja siapa tau ada yang main di server 30 juga guys yang punya clan silahkan komen aku pengen join clan ya atau gak gini ya aku bikin clan tapi khusus F2P kira-kira gimana guys setuju gak nih ada yang mau ikut gak sih coba di komen ya oke 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 Terima kasih.